Lagunya Persija kemarin tidak dianulir, mungkin Persija bisa menang. Oke, kita lihat ya. Next up bakal suruh PST ini lawan Persija. Oh, cakep. Oke, sementara dari grup E malam nanti bakal tersaji duel suruh antara Persipura melawan Arema di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Oke, sama-sama lolos sebagai juara grup, namun kali ini Persipura akan tampil tanpa boas solosan. Duel besar akan tersaji di Stadion Maguwo Harjo Sleman minggu malam. Arema Kronus yang meraih kemenangan sempurna di babak kualifikasi ditantang Persipura Jayapura. Menggabung di grup berat, hasil pertanian ini menentukan langkah kedua tim. Persiapan yang lebih panjang serta dalamnya skuad Singoedan membuat anak asuh Joko Susilo memanfaatkan waktu jeda untuk mempertahankan kondisi mental dan fisik yang baik. Semua sudah kita lakukan, jadi kita hanya main tenan, semoga besok sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tinggal motivasi, kita jaga kemotivasi untuk pemain, untuk pertanian besok. Persipura masih belum bisa diperkuat sang kapten boas solosan yang sebelumnya diperkirakan dapat pulih. Mengantisipasi hal ini, Coach Osvaldo Leza menyiapkan beberapa pemain muda sebagai pengganti. Tembakan kegawang jadi titik terlemah Persipura di babak kualifikasi dengan presentase di bawah 40%. Bila ingin meraih hasil maksimal, efektivitas tembakan tim mutiara hitam harus diperbaiki mengingat ketatnya persaingan di grup E. Andrea Sigit Pamungkas, melaporkan untuk NET.